PASLON 1, 2, 3 Yang pertama dulu soal penguatan demokrasi Kita bicara apa yang sudah dilakukan di era pemerintahan Pak Jokowi Saya ulangi bahasanya di era pemerintahan Pak Jokowi Artinya bukan hanya Pak Jokowi tapi partai-partai di parlemen Yang sama-sama melakukan ikhtiar yang maksimal dalam pemajuan demokrasi Di bidang hukum Di bidang hukum ini ada dua hal Ada dua ketentuan yang menjadi momok bagi orang yang mengatakan kebebasan berpendapat Pertama undang-undang ITE Informasi dan transaksi elektronik pasal 27 dan pasal 28 Yang kedua undang-undang 146 pasal 14 Tentang penyebaran berita bohong Kalau undang-undang ITE tadi tentang penyebaran apa cemaran nama baik Dan penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berbasiskan S.A.R.A. Suku, agama, ras, dan antar golongan Dua-duanya secara bersama-sama oleh pemerintah maupun DPR Kita rapikan di periode ini Undang-undang 146 sudah tidak berlaku lagi Karena di dalam KUHP yang baru penyebaran berita bohong diatur Dengan lebih rapi, lebih baik dan menghindari pasal tersebut menjadi pasal karet Kalau tadinya, ya semacam misalnya Ahmad Dhani masuk penjara gara-gara pasal tersebut Karena dituduh menyebarkan berita bohong, ya Ada banyak sekali aktivis Tetapi dengan ketentuan yang baru Penyebaran berita bohong hanya bisa dihukum jika terjadi kerusuhan secara fisik Yang tidak ada di ketentuan undang-undang 146 Itu ada di KUHP baru yang kita bikin semua Lalu di KUHP baru juga kita menganut prinsip berhukum yang baru Prinsip berhukum yang sangat inovatif bahwa Setiap orang baru bisa dipidana apabila mensrianya terbukti Ini sangat relevan dalam tindak pidana yang bersifat ujaran Kadang-kadang kita menyampaikan sesuatu itu secara spontan dan lisan Apa yang kita ketik di Twitter, apa yang kita ketik di Instagram Belum tentu apa yang kita ingin sampaikan Lalu orang yang membaca pun belum tentu memahami apa yang tertulis di situ Sehingga perlu digali mensrianya Kita mengacu kepada misalnya kasus Haris dan Fathia Dua orang aktivis lembaga suadanya masyarakat Yang berhadapan dengan hukum karena dituduh mencemarkan nama baik Pak Luhut Panjaitan Menurut setinya sejak awal kasus ini kalau KUHP baru sudah diterapkan Bisa dideteksi apakah ada mensrianya dari dua orang aktivis tersebut Untuk menyampaikan sesuatu yang disebut mencemarkan nama baik Itu bisa selesai kalau KUHP baru sudah diterapkan Begitu juga undang-undang tentang ITE sudah dua kali diperbaiki di eranya Pak Jokowi Pertama tahun 2016 pasal 27 yang tadinya pasal pencemaran nama baik itu pasal di atas 5 tahun Karena itu orang yang berurusan dengan pasal tersebut bisa dihukum sebelum fonis Bisa dikenakan penahanan sebelum fonis Kemudian pasal 28 ada unsur karet dalam pasal 28 yaitu ketentuan suku agama ras antar golongan Nah itu unsur karet dan itu diperbaiki dua kali ya Tahun 2016 dan kemarin ya beberapa hari yang lalu kita ketok di paripurna Perbaikan dua pasal tersebut Pasal 27 kita perbaiki lagi ancaman hukumannya menjadi lebih ringan dua tahun Dan pasal 28 unsur karet antar golongan kita hapuskan Kita ganti unsur-unsur yang normal-normal yang sangat jelas Etnik, difabel dan lain sebagainya Sehingga dua undang-undang yang menjadi momo kaum aktivis ini sudah gak ada lagi dikira Pak Jokowi Oke baik, nanti kita lanjut ke paslo nomor 3 dan juga 1 Tapi sebelumnya kami juga kita sama-sama menyimak Pemandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini Baik pemirsa kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib Untuk Anda yang berada di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya Langsung saja kita akan berikan kesempatan untuk juru bicara Dari pasangan nomor 03 untuk bisa memberikan tanggapan dan juga jawaban Atas pertanyaan disampaikan oleh Mas Burhanuddin tadi Silahkan mengtama Oke, terima kasih Mbak Putri Nah tadi dari Prof Burhanuddin sudah tanyakan ya Bagaimana kemudian demokrasi BTK bisa kita selamatkan Tentu saja yang paling pertama adalah soal sistem politik kita Kita juga perlu melakukan penguatan kepada partai-partai politik Kita butuh regulasi-regulasi yang kemudian mendorong bahwa kemudian partai politik Itu bisa mendapatkan pendanaan secara mandiri yang semuanya itu akuntabel Sehingga partai politik dari sejakadarisasi, pendanaan dan lain sebagainya Bisa lebih baik ke depan Khususnya untuk mendidik para kader-kadernya begitu Untuk bisa memastikan bahwa demokrasi bisa berjalan dengan baik Itu yang pertama Yang kedua terkait dengan demokrasi tentu saja tadi sudah disinggung juga Bagaimana kemudian undang-undang ITE itu sudah diketok Sudah diketok Tapi kita juga butuh untuk mengawal prosesnya Karena kita gak tahu bagaimana ke depan Apakah ketika undang-undangnya berubah kemudian kriminalisasi kepada para aktivis Kepada masyarakat sipil dan lain sebagainya bisa dihentikan atau tidak Nah selain soal mengawal prosesnya Undang-undang yang kemudian diketok pun juga Kita masih butuh yang namanya peraturan pelaksana Nah ini yang kemudian juga harus terus kita kawal Jadi isu soal undang-undang ITE menjadi sangat penting sekali Itu dikawal ke depan Karena kita sendiri pun juga misalnya dari Jubir TPN Ganjar Mahfud Begitu ada Mas Aiman yang kemudian sudah dilaporkan dan diperiksa juga di Polda Ini kan juga bagian dari menurunkan kualitas demokrasi Jadi itu menurut saya menjadi hal-hal penting ke depan yang akan kita kerjakan Terkait dengan agenda pemberantasan korupsi Kemudian kita menyelamatkan negara kita dari skor yang makin turun Dalam konteks IPK Tentu saja tadi sudah kita bicara soal regulasi Artinya regulasi-regulasi ke depan Ada banyak sekali jenis tindak pidana yang masih bolong Misalnya seperti perdagangan pengaruh Legit enrichment dan lain-lain sebagainya Ini kan belum ada di undang-undang kita Padahal dari 2001 itu sudah ada undang-undangnya tapi belum ada perubahan Nah kita butuh undang-undang yang berpihak Dan kemudian tadi kita bicara juga soal regulasi bagaimana undang-undang perampasan aset Itu bisa kita miliki Karena kita butuh yang namanya undang-undang perampasan aset Untuk memastikan tadi Prop Hipnu sudah bilang bagaimana negara kita butuh konteks pembuktian terbalik Sudah ada sebetulnya Dalam undang-undang penyusunan uang Tapi dia sangat terbatas Maka dari itu dia butuh lagi undang-undang yang lainnya Seperti undang-undang perampasan aset Ini menjadi penting sekali Dan yang terakhir adalah soal digitalisasi birokrasi Karena kita butuh juga birokrasi yang gesit Butuh birokrasi yang ramping dan bersih Karena mbak ketika kemudian banyak orang dihukum karena perkara korupsi Tentu saja tidak akan berbanding lurus bahwa orang itu akan berubah Tidak akan otomatis mengurangi korupsi di Indonesia Tanpa ada kemudian penguatan sistem birokrasinya Upaya monitoringnya Koordinasi, supervisi Termasuk harmonisasi peringkat hukum Ini yang menurut saya juga masih sangat terbatas dan belum maksimal di negara kita Koordinasi antara kepolisian, kejaksaan, dan KPK Karena kalau kita lihat KPK ini didesain tidak untuk berantas korupsi satu Indonesia Karena apa? Ini luas sekali, banyak sekali perkara tidak di Indonesia berantas korupsi Nah makadar itu butuh harmonisasi antara KPK, kepolisian, kejaksaan, dan lembaga-lembaga lain seperti PAPT Baik, terima kasih Saya lanjut langsung ke Pak Sal Untuk menjawab dua resep tadi soal indeks korupsi dan juga demokrasi Ya kesulitan kita itu sebenarnya bukan kita gak ada yang ngatur di bumi ini Yang artinya bumi Indonesia Yang kita gunakan untuk menjarakan orang yang sudah masuk di penjara itu kan undang-undangnya Undang-undang 31 tahun 91 Tahun 71 kita udah punya undang-undang itu Undang punya persis beda dikit deh Tahun 71 ini anak muda belum lahir dimana? Ibu masih di planet kali ya Iya kan? Tahun 71 udah ada undang-undang itu 98 kita hampir bubar Indeks persis korupsinya sekitar 20 ketika itu Jadi persoalannya ini bukan persoalan kita gak punya undang-undang Walaupun dalam bikin undang-undangnya sering ngaco Undang-undang perasapan aset yang disebut oleh TAMA tadi itu Itu tahun 2008 udah disebut-sebut Setiap masa priorisasi DPR yang baru Itu dicantumkan sebagai prolegnas Sampai hari ini nonsense Tahun 2008 Berapa tahun bro? Ayo berapa tahun tuh? 2008 15 tahun hingga saat ini 15 tahun Jadi itu makanya kita selalu bicara tagline perubahan Yang kita mau rubah itu perilaku Style, strategi, sistem, skills, teknik Itu mau kita ubah semuanya Gak ada lagi cerita Itu tadi kita bicara apa tadi? Undang-undang itu hapus gak perlu Undang-undang 4146 Yang dikenakan pasal beberapa orang tuh Itu kita hapus gak perlu Kalau kita bicara demokrasi yang murah Demokrasi ini sekarang kan mahal Karena apa? Tiga penyebabnya Pertama itu adalah konflik of interest Tidak transparan Dan tidak Tiga ini aja musuhnya Ketika kemudian konflik of interest Kita bisa hapus Undang-undangnya kayak gimana pun Katakanlah undang-undang itu buruk Undang-undang tahun 71 itu Iya kan? Sambil kita mau kiamat tahun 98 Itu pun bisa jadi Jadi sekali lagi Anda memerlukan seorang sosok pemimpin Yang atribut kepresidenannya itu adalah Integritynya yang kuat Dan kemudian dia mempunyai track record Bukan bicara-bicara tanpa bukti Ada sejumlah bukti yang banyak Kalau kita bicara hari ini juga Kita mau bicara kerukunan beragama di DKI Seperti apa? Saya pikir itu Baik, terima kasih Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi oleh para narasum Bisa menjawab pertanyaan dari Mas Burhan tadi ya Oke Selain panelis kita beri kesempatan untuk bertanya Kami juga akan memberikan kesempatan Pada para mahasiswa yang hadir pada malam hari ini Untuk bertanya pada para paslon Tapi sesaat lagi Kami akan kembali Kami akan kembali